Sapi yang tersiksa yang berpendidikan belum tentu bisa merawat sapi itu yang berpendidikan jadinya kalau merawat sapi itu tidak pakai teori, tapi pakai praktek jadi kalau kita mau melihara sapi itu praktekkan dulu kalau memang kita mampu ya berarti hasilnya baik itu sudah naluri pasti tapi kalau kita tidak mampu atau tidak sanggup tenaganya ini kayak gini ini kenyataan di lapangan seperti ini ya kemampuan orang beda-beda benar, berpendidikan itu harusnya mampu berpendidikan itu harusnya mampu tapi nyatanya kayak gini mungkin sapinya sakit dia enggak tahu karena satu enggak ada waktu untuk melihat sapi dari dekat mempelajari itu kutunya buahnya itu di telinga di bawah telinga kutunya oke buah banget benar-benar iya jalan jadinya pendidikan enggak menjamin untuk memelihara sapi jangan baik itu aja tapi dengan pendidikan kita bisa belajar lebih cermat untuk berternak itu yang jelas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini kebetulan ada simbahnya yang baru yang punya sapi london mbah waduh ini lembunya jenengan mbah bapak guru tapi jenengan saya ngerumatin ini mbah oh ini kita woh ini saya ini tak kira gak ada ini jenengan ini woh ini kok sampai kurungnya itu ini kurang pangan kurang pangan kurang pangan mana wakubu wakubu blok wakubu bernyara waktu nentek ini padahal yang punya guru guru apa nih mbah guru SD apa lantar lantaran gak ada gak buatan gak ada waktu apa peripun kalau pulangnya malam sore nyambi harap sabi ular saat ini sapi ini malahnya tersiksa ini nah kuruh buang sampai waw 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 Oh niku tuh ampas niku tuh bereng tak kira gadanya jenengan ya sampai kurungnya Hai memang tidak terawat makannya cuma enggak enggak pernah suket ya kita imbah ya tapi nyatanya klimis bah saya asing jarene wong sing ngerti pendidikan malah ngerawat sapi malah menyiksa sapi kalau enggak punya waktu enggak perlu enggak harus merawat dereng mbak Oh ini bantuan lagi malah lemung kok mbak apoknya cacingan dia cacingan botong ya kira-kira nih semangat Hai Tumornya oke banget mbak Tumor Hai lagi dipangan Tumor lagi kok Tumornya oke lho nih Oh Tumor nih Hai agak Tumor nih dan gitu Hai kutunya Hai sapi yang tersiksa Hai yang berpendidikan belum tentu bisa merawat sapi ya kisit itu yang berpendidikan Hai jadinya kalau merawat sapi itu tidak pakai teori tapi pakai praktek Hai jadi kalau kita mau melihara sapi itu praktekkan dulu kalau memang kita mampu ya berarti hasilnya baik Hai itu udah naluri dah pasti tapi kalau mengen kita nggak mampu atau enggak sanggup tenaganya ini kayak gini ini kenyataan di lapangan seperti ini Hai ya kemampuan orang beda-beda bener lagi apa berpendidikan itu harusnya mampu Hai berpendidikan harusnya mampu tapi nyatanya kayak gini Hai mungkin sapinya sakit dia nggak tahu karena satu nggak ada waktu untuk melihat sapi dari dekat Hai mempelajari yaitu itu tuh kutunya buahnya itu ditelinga di bawah telinga itu kutunya oke buang Hai bener-bener Hai iya jalan Hai jadinya pendidikan nggak menjamin untuk memelihara sapi jangan baik Hai itu aja Hai tapi dengan pendidikan kita bisa belajar lebih cermat untuk berternak Hai itu yang jelas Hai oke teman-teman gitu aja ini tadi rencana mau saya kasih gemukan tapi orangnya nggak ada nggak bisa karena nggak datang nggak bisa apa nggak datangnya sore malem malah Hai itu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Terima kasih.